Selain ya, Saudara Presiden Jokowi Dodo menyebut indeks kepercayaan publik kepada institusi Polri menurun drastis sejak munculnya kasus Verdi Sampo. Jokowi pun meminta agar Polri dapat mengembalikan kepercayaan publik. Di sisi lain, Komisi Yudisial akan membentuk tim khusus untuk memantau persidangan Sampo. Begitu ada peristiwa FS runyam semuanya dan jatuh ke angka yang paling rendah. Dulu dibandingkan institusi-institusi penegak hukum yang lain tertinggi sekarang, Saudara-saudara harus tahu menjadi terendah. Itulah yang disampaikan Presiden Jokowi Dodo saat memberikan arahan kepada petinggi Polri, Kapolda hingga Kapolres di Istana Negara Jumat lalu. Jokowi menyebut indeks kepercayaan publik kepada Polri menurun drastis sejak munculnya kasus Verdi Sampo. Jokowi mengatakan pada November tahun lalu, kepercayaan publik ke Polri mencapai 80 persen. Namun pada Agustus 2022 merosot jauh hingga 54 persen. Oleh karena itu, Jokowi ingin agar Polri mengembalikan lagi kepercayaan publik. Selain itu, Presiden juga mengingatkan pejabat Polri untuk peka terhadap krisis dengan tidak bergaya hidup mewah. Tugas berat diemban Polri untuk mengembalikan kepercayaan publik. Namun, bola panas kasus Sampo kini bergulir di lembaga yudikatif. Persidangan yang ditunggu publik akan segera digelar pada Senin 17 Oktober. Transparansi dan akuntabilitas persidangan pun akan diuji. Untuk memantau sidang Sampo, Komisi Yudisial bakal membentuk tim khusus. Nantinya, tim akan memantau perilaku hakim agar tidak melanggar kode etik dan menjaga kehormatannya, baik dari intimidasi atau suak. Pemantauan dilakukan untuk tujuan menjaga kemandirian hakim. Jadi ada dua tujuan, satu pengawasan terhadap perilaku hakim, agar hakim tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran kode etik dan pedongan perilaku hakim. Yang kedua, dalam konteks advokasi, agar hakim menjaga kehormatannya, baik dari intimidasi, iming-iming dan sebagainya. Nah, kami sudah membentuk tim dan kemudian nanti akan memantau secara langsung persidangan. Sementara itu, jelang sidang perdana Sampo, keluarga almarhum Brigadir Yosua Sabtu kemarin menggelar doa untuk mengenang 100 hari meninggalnya putra mereka. Selain mendoakan sidang perdana berjalan lancar, kekasih Yosua yang hadir dalam acara ini juga berharap persidangan bisa memberikan keadilan bagi almarhum Yosua. Tentu juga doanya, karena kami semua, termasuk sayang, ingin keadilan buat beliau. Tuhanlah yang membalas semua kebaikan Bapak dan Ibu dan membalas semua doa-doa terbaik dan selalu menyertai Bapak dan Ibu selalu dalam juga keluarga. Dan yang mengkawal kasus ini juga pengacara tim kuasa hukum yang sekaligus adalah Bapak-Bapak saya. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menunjuk tiga hakim untuk kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua, yakni Wahyu Iman Santosa sebagai ketua Majelis Hakim dan Morgan Siman Juntak serta Alimin Ribut Sujono sebagai anggota Majelis. Mereka akan mengadili lima terdakwa yakni Verdi Sambo, berada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, Wat Ma'ruf, serta istri Verdi Sambo, Putri Candrawati. Persidangan Sambo akan jadi pertaruhan kredibilitas para penegak hukum di negeri ini. Publik menanti bagaimana proses peradilan perkara Verdi Sambo bisa berjalan transparan agar kasus yang menyita perhatian masyarakat ini dapat diungkap seterang-terangnya. Tim Liputan Kompas TV